selamat datang di channel channel kali ini saya akan memberikan beberapa pengalaman saya ya teman-teman yaitu untuk penyebab penyebab bahan dalam sering bocor ya teman-teman buat teman-teman yang masih menggunakan bahan dalam monturnya silahkan simak baik-baik video ini ya teman-teman jadi yang pertama adalah dari bahan luarnya sendiri ya teman-teman kadang-kadang walaupun bahan luarnya masih bagus tetapi kita perhatikan di bagian dalamannya ya contohnya seperti ini ya walaupun jadi walaupun kembangannya di luar tampak masih bagus tetapi kalau di dalamnya masih sudah kasar seperti ini ya teman-teman ini ya bagian tepinya biasanya sudah kasar hal ini akan menyebabkan bahan dalam sering yang bocor karena apa karena dia selalu bergesekan dengan tepian bahan luarnya ini yang kasar ya teman-teman jadi seperti di amplas makanya kadang-kadang ganti bahan dalam baru cepet bocor lagi bahan dalam luar bagian dalamnya sudah kasar ya jadi walaupun sebelah luarnya kembangannya masih bagus itu tidak menjamin ya jadi harus diganti walaupun kembangan luarnya masih bagus berbeda kalau dengan bantu belas itu berbeda ya bantu belas itu tidak ngaruh karena tidak menggunakan dalam kemudian khusus untuk pengguna yang menggunakan ruji ya pelak ruji pastikan di bagian pelanya itu menggunakan sliver maksudnya silurah ini penutup ruji-rujinya ini karet yang menutup ini harus ada harus dipasang ya seperti ini jadi harus ada slivernya ini nomor dua ya teman-teman selain pengaruh dari bahan luarnya juga pengaruh dari pelaknya bersama pelak ruji untuk pelak racing tidak masalah ya karena dia sudah halus ini yang harus untuk pelak ruji Oke jadi seperti ini dia akan menutupi bagian ruji-rujinya nanti disini jadi kalau tidak ada slivernya ini maka bahan dalam sering bocor ya jadi silahkan di cek kalau anda pernah mengalami seperti itu ya itu nomor dua Hai kemudian penyebab bocor yang ini adalah karena kekurangan angin silahkan cek tekanan angin setiap seminggu sekali atau setengah sebulan sekali ya untuk velg racing ini tidak masalah jadi ini sudah halus tidak memerlukan sliver lagi itu spesial hanya untuk pelak ruji Oke itu tiga penyebab yang sering terjadi di motor ya ganti baru ban dalam baru bocor lagi ganti ban dalam baru bocor lagi walaupun bahan luarnya kembangannya masih bagus kalau bagian dalamnya sudah kasar maka akan menyebabkan sering bocor Oke jadi tiga penyebab ya satu bahan luar bagian dalamnya kasar dua untuk velg ruji harus menggunakan sliver yang ketiga angin yang kurang ya jadi itu juga menyebabkan sering bocor jadi silahkan cek anginnya setiap seminggu sekali ataupun dua minggu sekali cek tekanan angin jadi kita tidak bisa berprinsip kalau kita tekan dengan tangan ini ya itu biasanya masih kelas tapi kalau kita cek menggunakan alat seperti ini alatnya kurang lebih ataupun yang pakai yang pakai modern juga bisa ya kalau saya menggunakan seperti pen ini maka dia biasanya tekannya akan di bawah 20 PSC ya jadi seperti itu teman-teman semoga bermanfaat share pada hari ini terima kasih sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati